Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Hari ini Sabtu 21 Oktober 2023 Sangat ramai perbincangan tentang Jawa Press Prabowo Trending topic in Indonesia Jawa Press Prabowo Siapakah dia? Itu adalah putra sulung Jokowi Gibran Nah kemarin ini kita baca beritanya Bahwa Gibran sudah meninggalkan Solo Menuju Jakarta Tapi tidak tahu apa program atau jadwal atau kegiatan Yang akan dilakukan di Jakarta Dari PDIP Sekjen PDIP sudah berbicara bahwa Tidak ada jadwal kegiatan dengan wali kota Solo Gibran Di PDIP Artinya apa? Kuat dugaan bahwa dia akan Dinominasikan Atau dicapreskan Prabowo Tentu melalui Golkar Sekarang ini Golkar sedang melakukan Rakernas Dan Ada berita yang sangat menarik Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono Sudah menyampaikan ke media Bahwa Gibran akan digolkarkan Terlebih dahulu sebelum Dicalongkan sebagai Cawapres Prabowo Dan Kemungkinan akan menjadi Kader Ampi dulu Angkatan Muda Pembaruan Indonesia Nah ini Sangat menarik sekali Dan Tentu Ini pasti PDIP akan memberikan reaksi Yang sangat keras Karena berarti Terbelahnya Dukungan Orang-orang yang pernah Mendukung Jokowi Ada yang ke Ganjar Dan ada yang Ke Prabowo Dan Prabowo Berusaha Untuk menggait Gibran Yang sesungguhnya Masih sangat muda Masih Berumur sekitar 36 tahun Tetapi melalui MK Kebetulan Anwar Usman Itu Adalah Keponakannya Gibran Jadi Gibran Ini adalah keponakan Dari Anwar Usman Sudah meloloskan Melalui MK Dengan Mengatakan Bahwa Umur itu Tetap 40 tahun Tetapi Bisa Terbuka Jalan Bagi Siapa saja Yang Mempunyai pengalaman Dan Pernah Menjadi Kepala Daerah Dan inilah Yang membuka Koridor Bagi Gibran Untuk Dicalongkan Menjadi Wakil Presiden Menampingi Prabowo Nah Jadi ini Memang Ramai Sekali Macam-macam Pandangan Para Ahli hukum Termasuk Pak JK Juga Mengomentari Bagaimana Kalau terjadi Apa-apa Dengan Presiden Berarti Gibran Akan menjadi Presiden Republik Indonesia Dalam Usia yang Sangat mudah Sama sekali Gak ada Pengalaman Track record Tidak ada Padahal Kalau menurut Pak JK Seorang Wakil Presiden Itu Kekuatannya Pengalamannya Ilmunya Itu harus Sama Dengan Calon Presiden Dengan Demikian Kalau terjadi Apa-apa Maka Dia akan Menjadi Presiden Republik Indonesia Itu Tidak akan Menimbulkan Goncangan Jadi Banyak sekali Yang tidak Setuju Dengan Pencapresan Gibran Tetapi Nampaknya Para elit Ini Tidak Peduli Dengan Suara-suara Dari Masyarakat Karena Mereka Berada Dalam Lingkungan Dimana Mereka Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Golkar Sudah Diduga Sudah Terkooptasi Terkooptasi Dengan Kekuatan Di luar Dia Hingga Tidak punya Pilihan Kecuali Menyetujui Dan bahkan Menggolkarkan Gibran Apakah Ini Berita Benar Atau Hanya Dugaan Dugaan Belaka Kita Tunggu Kita Tunggu Keputusan Golkar Pada Hari ini Mungkin Sore Sudah Ada Keputusannya Atau Siang Pun Sudah Ada Keputusannya Bahwa Gibran Akan Masuk Di Golkar Melalui Pintu Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Dan Akan Menjadi Calon Karena Golkar Ini Betul Betul Tidak Mau Kalau Yang Menjadi Wakil Presiden Menampingi Prabowo Kalau Bukan dari Golkar Kita Bisa Faham Karena Golkar Ini Partai Besar Partai Yang Sangat Sudah Tua Sangat Pengalaman Masa Tidak Menjadi Apa-apa Dan Itulah Sesungguhnya Pertarungan Yang Terjadi Di Lingkungan Koalisi Indonesia Maju Erik Tahir Di Usung Dan Diperjuangkan Mati-matian Oleh Partai Amat Nasional Sementara Yusril Bulan Partai Bon Bintang Juga Memperjuangkannya Agar Menjadi Cawapres Mendampingi Prabowo Tidak Hanya Itu Tetapi Juga Muncul Suara Kofifat Muncul Juga Suara Yeni Dan Semuanya Itu Menimbulkan Pertarungan Di Dalam Koalisi Indonesia Maju Dan Memang Semula Ini Kan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Yang digagas Prabowo Dengan Mohamed Iskandar Tetapi Tidak ada Juntrungannya Tidak ada Akhirnya Kemudian Dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Lantas Diroba Koalisi Indonesia Maju Dan Disitulah Mohamed Iskandar Dan Teman-teman PKB Merasa Pesimis Bahwa Tidak ada Harapan Cahimin Akan Menjadi Calon Wakil Presiden Seperti Yang Dibicarakan Prabowo Pada Awal Pendirian Dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Dan Pada Saat yang Sama Kemudian Surya Palo Bertemu Dengan Mohamed Iskandar Dan Terjadi Deal Kesepakatan Bahwa Anies Baswedan Menjadi Calon Presiden Deput Indonesia Kemudian Cahimin Atau Mohamed Iskandar Menjadi Jalan Wakil Presiden Kemudian Akhirnya Partai Demokrat Yang Nambat Dalam Tanda Kutip Lantas Keluar Dari Koalisi Perubahan Persatuan Dan Sekarang Ini Tinggal Koalisi Perubahan Dengan Anggota Disitu Anggota Koalisi Adalah Partai Nasdem Kemudian Partai Kadinan Sejahtera Serta PKB Partai Kebangkitan Bangsa Dan Ditambah Dengan Partai Umat Yang Dipimpin Oleh Ridho Rahmadi Jadi Ini Situasi Yang Terjadi Situasi Terjadi Dan Memang Prabowo Ini Diminta Betul Untuk Mempercepat Mempercepat Karena Sekarang Ini Tanggal 21 Dan Sebentar Lagi Tanggal Batas Pendaptaran Cawapres Cawapres Itu Adalah Tanggal 25 Jadi Sudah Mulai Dibuka Tanggal 19 Sampai Tanggal 25 Nah Jadi Hari Ini Sudah Tanggal 21 Sehingga Beberapa Hari Lagi Jadi Memang Prabowo Ini Berada Dalam Posisi Yang Memang Harus Memaju Kecepatannya Untuk Bergerak Pada Saat Yang Sama Juga Ada Gugatan Di MK Bahwa Batas Minimum Batas Maksimal Untuk Menjadi Capres Dan Cawapres Itu Adalah 70 Tahun Apakah MK Ini Akan Mengabulkan Atau Tidak Tapi Saya Menduga MK Tentu Kita Harapkan Semuanya Berjalan Dengan Baik Berjalan Lancar Tetapi Jika Ini Benar Bahwa Gebran Akan Masuk Golkar Melalui Pintu Angkatan Muda Pembaru Indonesia Apakah Reaksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tentu Akan Seru Dan Ini Terjadi Pertampuran Yang Sangat Seru Antara PDIP Dengan Jokowi Karena Pasti Mereka Menduga Ini Tidak Mungkin Terjadi Tanpa Rekayasa Tanpa Apa Itu Jalan Yang Memang Diinginkan Oleh Jokowi Untuk Memuluskan Anak Dia Keluarga Dia Pasca Dia Mengakhiri Masa jabatannya Sebagai Presiden Republik Indonesia 2024 Itu Saja Yang Kita Sampaikan Ulasan Ini Terima Kasih Atas Perhatian Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh